Ya Iksan, bisa diceritakan titik-titik mana saja yang memang warga di sana ini sering berburu kuliner untuk berbuka puasa maupun untuk sahur? Ya, jika berbicara tentang titik-titik tentunya di kota Pontianak ada sejumlah titik yang menjadi titik-titik pusat keramaian di kota Pontianak sebuah saja di Jalan Gajah Mada di mana di sana merupakan jalan yang dijuluki Coffee Street atau Jalan Kopi gitu, karena sepanjang Jalan Gajah Mada itu terdapat kedai-kedai kopi Nah, masyarakat kota Pontianak memiliki tradisi khusus dalam bulan setiap Ramadan ini mereka menghabiskan waktu dengan nongkrong kopi sambil menunggu jam sahur di jalan tersebut Nah, selain dengan kopi ada juga kuliner khas khusus yang berada di Jalan Hos Cukra Minoto di mana di sepanjang Jalan Hos Cukra Minoto berderet kios-kios yang berjualan makanan khas kuliner kota Pontianak dalam setiap bulan suci Ramadan, ya ini sotong pangkong sotong pangkong kalau misalnya dalam bahasa Indonesia merupakan cumi lalu pangkong itu ditumbuk secara halus dan disajikan dengan bumbu kacang rasa khasnya menjadi tradisi khas di kota Pontianak dalam setiap bulan suci Ramadan Nah, sotong pangkong sendiri dibuka sejak lepas buka puasa hingga pukul 3 dini hari di Lintang Nah, selain dengan kopi